. Warga sekitar Jalan Pulau Nias, Gang Pubian Ujung, Sukabumi, Bandar Lampung digegerkan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan. Bayi yang diperkirakan baru berusia beberapa hari ini, diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Beruntung, bayi mungil tersebut ditemukan warga sekitar dalam keadaan masih bernyawa. Warga sekitar, Nani mengungkapkan bayi tersebut ditemukan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022, sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada sejumlah warga yang tidak sengaja mendengar suara tangisan bayi dari area kebun singkong. Mendengar suara tangisan tersebut, warga yang hendak pulang seusai memancing itu kaget dan bergegas pulang ke rumah. Selanjutnya, bersama warga dan perangkat RT setempat mendatangi kebun singkong tersebut. Ternyata, suara tangisan itu bersumber dari seorang bayi perempuan. Menurut Nani, pada saat ditemukan warga, bayi tersebut dalam keadaan tanpa penutup pakaian. Bahkan saat itu bayi perempuan tersebut juga sudah dikerhubungi semua. Setelah sempat mendapat penanganan secara medis, lanjut Nani bayi tersebut dibawa pulang ke rumah saudara yang pertama kali mendengar suara tangisan bayi. Sementara itu, Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengungkapkan saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki orang tua yang tega membuang bayi. Menurut Warsito, penemuan bayi perempuan tersebut ditangani juga oleh jajaran Polda Lampung. Warsito menambahkan, jika dilihat dari kondisi bayi kemungkinan sudah lebih dari 5 jam sebelum ditemukan warga. Warsito mengaku, banyak warga sekitar yang meminta izin untuk mengadopsi bayi tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.